Hai ya kali ini kita apa review tentang bisa titang ini apa namanya papaya ya ini papaya kita potong ya papaya kita potong karena kita beli itu sudah panjang setinggi satu meter lencir gitu ya beli polybag kan tuh kan itu enggak bagus ya jadi kita potongnya bisa dilihat potongannya nanti kira-kira dalam tempoh satu bulan setengah itu akan tumbuh bagus kita pelihara nanti ujungnya nih kita potong di bawah di atasnya tunas sedikit saya lihat ya atasnya tunas bukan ada tunas itu ya nanti akan tumbuh situ ini kita review yang kita potong yang dulu dulu kita punya papaya kita potong ini lihat nih nah itu bengkak itu kita potong terjadi dia muncul seperti ini muncul seperti itu kita potong muncul seperti itu karena kalau tidak kita potong dia nanti tumbuhnya lainnya karena begitu kita potong ya bisa dilihat ini nih nih yang bawah udah tua sekali ini masih udah kan karena dulu kita potong juga ini juga ini bisa dilihat ya ya maaf aduh notingnya nggak bisa bentar nah ini kita bisa lihat warnanya lain tuh yang bawah sudah warnanya lain yang atas warnanya seperti itu ya karena kita potong dulu supaya apa kita supaya dia tumbuh ini bisa dilihat sudah tumbuh ini juga sama ini yang kita potong ini kita potong ini nanti tunggu satu bulan setengah biasanya sudah tumbuh tunas baru dan makin cepat besar ya ini disini kita potong nantinya jadi seperti ini bisa dilihat jadi seperti itu jadi nanti menyatu seperti itu nantinya jadi kita tinggalkan nanti satu tunas untuk menyatu seperti itu kita harus pintar ya secara-cara penanganannya ini bisa dilihat ya nanti tinggal habis itu tinggal berbanyak pupuk untuk supaya buahnya jadi banyak nanti itu ini potongnya masih sebesar cari kelingking ya tidak ada sejempol juga tidak ada cuma dia tinggi karena tingginya satu meter kita potong nanti dia terjadi pemengkakan nanti akan jadi lain oke demikian untuk cara-cara penanaman papaya tetapi kalau bibitnya tinggi ya kita potong nanti akan lebih bagus seperti itu oke terima kasih sudah menonton video kami ya jadi petani yang pasti tidak najis keren jos oke terima kasih sudah menonton video kami ya